Uji coba landasan pacu atau runway di Bandara Ibu Kota Nusantara berjalan mulus dan lancar pada minggu 25 Agustus 2024. Prosesi uji coba lepas landas dan pendaratan yang dilakukan menggunakan pesawat kalibrasi jenis King Air tipe 200PK-CAU. Menteri Perhubungan Budhika Rasumadi bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimelono menyaksikan langsung prosesi uji coba tersebut. Menteri Perhubungan Matakan, Proving Flight tidak hanya tentang runway, melainkan juga jalur-jalur udaranya. Proving Flight merupakan prosesi uji operasional yang dilakukan untuk memastikan kesiapan terbang di rute penerbangan baru. Setelah uji coba ini, akan dilanjutkan sejumlah asesmen lainnya terkait keselamatan dan keamanan penerbangan. Sementara itu, Menteri POPR Basuki Hadimelono mengungkapkan saat ini pembangunan runway bandara IKN telah mencapai panjang 1025 x 30 meter. Selain nandasan pacu, Kementerian POPR juga telah menyelesaikan pembangunan gedung terminal, apron, dan taxiway. Bandara IKN dirancang dengan luas area 347 hektare, sementara gedung terminal dibangun seluas 7.350 meter persegi. Sedangkan landasan pacu dibuat sepanjang 3.000 meter dengan lebar 45 meter, sehingga bisa didarati Boeing 777-3000IR dan Airbus A380.